Halo sahabat Renov, kali ini kita akan kasih kalian tutorial bagaimana menggarap tangga puter dalam bidang yang sempit sebelum kita lanjut guys, bantu kami ya untuk subscribe channel ini, like, share, and comment biar kita bisa kasih tips-tips menarik yang lain ini adalah proses pengukuran ya guys, bidang lebarnya itu ukurannya itu 95 cm x 95 cm guys jadi bidang kosongnya cuma 95 cm, kemudian tinggi dari lantai ke atas itu setinggi 3,5 meter guys untuk tangga puter normal itu nggak mungkin guys kita terapkan di lokasi ini maka untuk mendapatkan dimensi yang pas biar orang bisa naik kami buat desain baru ya, new tangga puter jadi tiang tengahnya itu pada umumnya memakai 3,5, 3 sampai 4 in nah untuk lokasi ini kami cuma memakai pipa 2,5 in karena pipanya kecil maka ketebalannya yang harus kita perkuat kita pakai ini pipa air ya, yang tebal sampai 3 mili guys pada umumnya tangga puter memakai handrail nah untuk kasus di tempat kami ini, handrail kami tiadakan untuk dudukan anak tangga itu melekat pada dinding untuk memperkuat kami menambahkan dinabol 2 biji setiap anak tangga ke dinding selamat menikmati selamat menikmati guys jangan lupa ya unsur estetika dalam membuat tangga new tangga puter ini karena sifatnya dimensinya kecil maka finisinya harus benar-benar rapi nah untuk rapi kalian menggunakan catnya itu cat duko guys di lokasi ini kami menggunakan cat duko dengan warna krem jadi senada dengan warna tembok yang sudah ada guys new tangga puter ini sudah jadi guys inilah dia bentuknya handrail ditiadakan kekuatan menampu pada 2 baut ke dinding nah untuk menambah estetika kami mendapatkan grill bagian luar bisa kita lihat ya ini adalah grillnya di atas guys menggunakan besi hollow 2x2 platnya ini plat 2 mili guys untuk rangka plat bawahnya itu besi siku 44 terima kasih terima kasih selamat menikmati